Halo, selamat datang. Terima kasih telah bergabung di tutorial Seaboard kali ini. Saya Joy Resnayawan, salah satu speech language pathologist yang berpraktik di Chrysalis Pediatric Development Facility, Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai bagaimana cara membuat frase-frase dan kalimat sederhana di Seaboard untuk meningkatkan komunikasi fungsional individu-individu yang memproses bahasan secara gestalt. Mari kita ikuti pembahasannya. Seperti yang terlihat pada tabel ini, ada dua jalur pemprosesan bahasa. Yang pertama, memproses bahasa secara gestalt atau gestalt language processing dan memproses bahasa secara analitis atau analytical language processing. Dua jalur pemprosesan bahasa ini didasarkan pada riset terkini. Menurut March Blum dan kawan-kawan, dalam artikel yang diterbitkan di bulan Desember tahun 2023 yang lalu, gestalt language processing atau pemprosesan bahasa secara gestalt adalah Jalur penguasaan bahasa alami yang dimulai dengan potongan frasa bahkan kalimat sederhana bisa pendek dan juga bisa agak panjang yang sebelumnya didengar dari lagu, apa yang ditonton, atau juga orang-orang sekitar di keseharian anak. Banyak anak autistik memproses bahasa secara gestalt. Ekolalia tertunda atau delayed ekolalia adalah tahap pertama pemprosesan bahasa secara gestalt. Selanjutnya, jalur pemprosesan bahasa secara analitis adalah jalur penguasaan bahasa yang dimulai dari tingkat kata tunggal, bergembang menjadi frasa, dan akhirnya kalimat. Hasil penelitian March Blum dan kawan-kawan telah dipublikasikan di jurnal Perspectives of the Asia Special Interest Groups pada bulan Desember 2023 dan penemuan mereka, selama bertahun-tahun banyak autistik dewasa telah berbagi pengalaman hidup mereka dalam memproses bahasa melalui skrip dan ekolalia. Dapat dikatakan bahwa gestalt language processors atau individu-individu yang memproses bahasa secara gestalt memproses bahasa melalui skrip dan ekolalia. Sekarang, mari ikuti pembuatan skrip atau frasa-frasa dan kalimat sederhana dalam tampilan seaboard untuk kegiatan spesifik seperti bermain dengan anak. Contohnya, pada permainan ular tangga ini, Bagaimana cara membuat frasa-frasa atau kalimat sederhana yang sesuai dengan konteks permainan ular tangga ini? Mari kita coba bersama. Untuk membuat papan baru di seaboard, Anda perlu membuka gembok yang berada di area kanan atas layar ini. Cara membuka gembok adalah dengan klik 4 kali pada gambar gembok ini untuk membuka kunci. 1, 2, 3, 4. Setelah gembok terbuka, arahkan panah atau mouse ke bawah area gembok di mana Anda akan melihat tanda tambah dengan penjelasan tambahkan tile atau tambahkan ubin. Klik 1 kali pada tanda tambah ini. Setelah tanda tambah Anda klik 1 kali, seaboard akan mengarahkan Anda ke halaman buat ubin. Di halaman ini, pilihlah papan kosong dengan melakukan klik 1 kali pada lingkaran di sebelah kiri tulisan papan kosong. Lalu, tulislah nama di bawah tulisan nama dewan. Nama dewan adalah terjemahan langsung yang digunakan seaboard saat ini untuk mengindikasikan nama dari papan yang akan Anda simpan. Ini adalah terjemahan langsung yang dipakai oleh sistem dari board name. Setelah nama papan ditulis, Anda dapat mengarahkan mouse ke sebelah kanan layar untuk menyimpan informasi ini. Selanjutnya, Anda diarahkan ke halaman papan yang baru. Dalam papan main ular tangga ini, Anda dapat menambahkan gambar ubin dengan frasa-frasa atau kalimat sederhana yang Anda inginkan. Untuk menambahkan ubin atau ikon yang sesuai konteks permainan ular tangga, di papan ini, Anda perlu menambahkan tile atau menambahkan ubin dengan mengklik tanda tambah di area kanan atas layar. Klik satu kali pada tampilan tanda tambah ini. Kali ini pilihlah tombol. Kali ini saya memilih unduh gambar dari safe drive saya atau tempat penyimpanan di laptop atau tablet Anda. Saya akan memilih gambar papan ular tangga ini dan kemudian saya akan upload ke seaboard. Seperti yang Anda lihat, gambar papan ular tangga sudah ter-upload. Selanjutnya, saya perlu menuliskan frasa yang ingin saya tempelkan pada gambar ini. Saya akan menuliskan waktunya main ular tangga. Setelah selesai, selanjutnya arahkan mouse ke area kanan atas layar untuk menyimpan informasi ini. Nah, seperti yang Anda lihat pada tampilan ini, Ubin papan ular tangga dengan frasa waktunya main ular tangga sudah muncul dan tersimpan di dalam papan main ular tangga. Nah, ikon atau Ubin ini sudah tersimpan di dalam sistem. Ini adalah referensi tutorial kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.